Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala angkat bicara soal batalnya Indonesia menjadi tuan rumah piala dunia U20. Selain mengaku kecewa dan sedih, Yusuf Kala juga menyindir komitmen sejumlah pihak. Ditemui di Masjid Kampus Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada Jumat malam, mantan Wakil Presiden Indonesia Yusuf Kala angkat bicara soal batalnya Indonesia menjadi tuan rumah piala dunia U20. Selain mengaku kecewa dan sedih, Yusuf Kala juga menyindir komitmen sejumlah pihak yang telah mendatangani kesediaan menjadi tuan rumah, namun kemudian menarik kembali hingga hilang kepercayaan dari pihak FIFA. Sementara terkait kemungkinan adanya sanksi FIFA untuk sepak bola Indonesia, Yusuf Kala meminta semua pihak pasrah dan menunggu. itu tetap menjaga komitmen, karena masalahnya masalah komitmen. Ternyata TKN semua komitmen, tapi tarik ini hilang trust. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.